berikutnya bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghina islam apakah kita harus membenci orangnya atau sikapnya saja atau kedua-duanya atau kita tetap jaga salatu rahim bila orang tersebut adalah tetangga kita apa dia tetap memiliki hak sebagai tetangga bagaimana sikap rasul dahulu terhadap kafir korek seperti itu seperti abu jahal dan kawan-kawan disini dkk, dkk dan kawan-kawan artinya ya bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghina islam banyak orang yang menghina islam dari sejak dulu banyak abdul mu'id orang yang selalu menghina islam bahkan melempar rasulullah s.a.w dengan taik, dengan pasir memasang duri di jalanan rasulullah s.a.w begitu mau datang ke masjid dia menghina islam tetapi bagaimana sikap yang dipakai oleh rasulullah s.a.w untuk berbalas kepadanya ketika dia sakit, rasulullah bertanya mana orangnya, aku gak dilidehi lagi oleh orang itu biasanya aku kalau lihat disini diludai mana dia dikhabarkanlah kepadanya bahwa dia sedang sakit akhirnya rasulullah pertama kali datang membuahkan kurma untuknya wahai muhammad engkau orang yang paling ku benci dalam hidupku tapi begitu aku sakit engkau yang lebih duluan datang menjumpai ku luluhlah dia dengan itu nah tidak ada keburukan yang dilebaras dengan keburukan yang ada adalah dibalas dengan kebenjikan masalahnya apa? kita ini mau berdakwah kalau kita benci dengan orang yang berbuat dosa kapan kita bisa berdakwah? kalau kita keras hati dengan orang yang salah kapan kita mau bisa mendakwah dia? salah ikhwan kalau caramu bicara keras dengan wajah yang seram bahasa ngomong nyindir takut orang gak ada tampilkan rasa cinta dan kasih sayang makanya mohon maaf afwan kepada antum kalau ada orang baru sayangi kenali diri siapa antum ayo ikut ajak keluarga ya ajak saudara kalaupun kita melihat masih ada kekurangan padanya malumi kenapa? bisa jadi dia karena belum tahu nah dan bukan hak kita memberikan hidayah kepadanya itu hak Allah jadi gimana? ya sudah ya silahkan dulu yang penting ikut aja dulu dengarkan bagus-bagus ah tapi saya gak enak saya belum jenggotan ya gak masalah kamu gak jenggotan gak ada kumis gak ada alis pun juga gak apa-apa silahkan yang penting ikut ta'lim duduk nah sekarang perlahanlah merubah diri panjangkan jenggotmu ikuti Rasulullah potong celanamu ikuti cara Nabi insyaallah kamu berpahala mau punya pahala gak? oh iya mau nah sudah laksanakan mau ngurangi dosa gak? iya makanya tinggalkan ngerokok nah kan kenujuku karena ngerokok tiap hari berdosa tinggalkan ini bukan untukku untukmu biar kamu selamat aku ini menasihati karena kamu kawan karena itu berarti aku cinta sama kamu tapi nasihati dengan bahasa cinta jangan nyecar nyerang pergi dia gak galak lagi sama kita sama-sama nah apakah kita harus membenci orangnya? tidak ikhwan bukan hak kita mau mengutuk manusia gak ada saya sampaikan lihat di youtubenya lihat di waktu pengajian di pengabuan bab mendahului sumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh ada seorang yang abid berdasarkan rewet lima mabudaud ada orang yang ahli ibadah terus nah kemudian kawannya ini alimah sihat apa katanya? sudahlah berhentilah kamu lakukan kemaksiatan itu halini warabbi kata si pulani ini sudahlah tinggalkan aku itu bukan urusanmu ini urusanku dengan Allah besoknya lagi dia lihat memulak maksiat yang lebih besar di nasihati hey berhenti berhenti kamu berbuat kejahatan seperti ini halini warabbi hey tinggalkan aku bukan hakmu ini urusanku dengan Allah kalaupun aku dosa dosa aku pada Allah bukan dosa kepadamu yang ketiga akhirnya akhirnya dia katakan tiga kalinya diperingati tetap dia berkata seperti itu akhirnya dikatakan sesungguhnya Allah gak akan pernah mengampunimu dan gak akan pernah memasukkan ke dalam sorga dia kutuk akhirnya apa kata Allah di akhirat diwafatkan di akhirat apa hakmu mengatakan bahwa aku tidak mengampuninya padahal rahmatku terbuka silahkan masukkan orang ini ke sorga yang dihina tadi masukkan dia ke sorga dan dihini ahli ibadah ini masukkan ke neraka apa dalilnya yang ini masih kuhargakan kuampuni dosanya kenapa karena ia masih mengakui bahwa aku Tuhannya sampai ia katakan biarkanlah aku ini urusanku dengan Allah urusanku dengan Tuhanku aku punya Tuhan aku percaya bahwa aku punya Allah urusanku dengan Allah bukan orang tahu itu dihargakan oleh Allah dengan sorga sedangkan ini orang ini berkata dengan sombongnya bahwa Allah tidak akan pernah memasukkan mulai ke dalam sorga tidak akan pernah mengampunimu Allah katakan kepadanya apa hakmu untuk mengambil hakku padahal aku maharahman maharahim rahimanku itu akan masukkan ke dalam sorga kenapa kau menghalangi rahimku itu dari hambaku silahkan kau ke neraka jadi bukan hak kita apapun keburukan orang tolong dia dan dakwah kebajikan itu untuknya bukan menghinakannya walau terkadang kawan-kawan kita melihat saudara yang belum sama dengannya yang masih terjatuh kepada kekurangan-kekurangan melihatnya bagaikan lumpur dan bagaikan babi bagaikan anjing tidak ikhwan melihat saudara ini sebagaimana orang yang harus kita tolong untuk menjadi orang yang terbaik terima kasih